Nah ini transaksi pembelian reksadana berhasil. Unit reksadana Anda akan masuk maksimum pada tanggal 14 Desember 2020. Terima kasih telah menonton! Nah di video kali ini saya akan membahas yaitu cara kita berinvestasi reksadana di Tokopedia. Oke langsung aja kita masuk ke video pembahasan. Nah disini untuk kita berinvestasi kita bisa masuk di home. Kemudian disini kita lihat semua. Nah disini kita pilih investasi ini ya teman-teman. Kemudian disini kita pilih reksadana ini. Nah disini buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran reksadana di Tokopedia silahkan untuk melihat di video saya sebelumnya. Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video. Oke disini karena saya sudah melakukan pendaftaran jadi saya sudah bisa untuk melakukan pembelian reksadana di Tokopedia ini teman-teman. Oke langsung aja kita beli ya. Disini total investasi saya masih 0 dan total keuntungan juga masih 0. Oke disini kita pilih yang disini beli reksadana. Ada gambar plus ini kita klik. Nah disini pilih produk reksadana. Ada dua ya. Mandiri pasar uang sariah esra dan sailendra dana kas. Jadi disini tidak ada pilihan lain. Cuma dua ini ya teman-teman. Disini saya agak bingung untuk melakukan pembelian. Biasanya disini kita itu bisa melihat beberapa reksadana. Nah tapi disini cuma ada dua seperti ini saja ya. Oke berarti kita cuma bisa membeli di antara dua produk ini. Nah disini kita bisa melihat keuntungan per tahunnya itu lebih besar yang sailendra dana kas teman-teman. Coba kita lihat detail produk. Nah disini bisa kita lihat detail produknya. Nilai aktifnya bersihnya yaitu 1419,70. Total keuntungan per tahunnya 6,042%. Coba kita lihat setahun. Nah dalam setahun ini lumayan meningkat ya grafiknya menanjak bagus. Oke sekarang kita lihat yang reksadana satunya. Yaitu Mandiri Pasar Ruang Sariah. Kita klik detail produk. Coba kita lihat satu tahun. Ini juga bagus ya teman-teman. Tapi disini keuntungannya lebih kecil daripada yang tadi. Oke disini kita pilih yang sailendra saja ya. Sailendra dana kas. Kita klik disini. Kita beli reksadana. Nah jadi ketika kita membeli reksadana di Tokopedia ini cuman seperti ini ya teman-teman. Tidak ada pilihan lain. Dan disini profil resiko kita juga tidak ada. Jadi kita tidak bisa untuk memilih apakah kita itu cocok untuk reksadana pasar uang, reksadana obligasi, atau reksadana saham. Oke disini jumlah belinya kita buat 10 ribu saja ya. Disini saya cuman coba-coba saja teman-teman. Nah unit reksadana akan diproses paling lambat 2 hari kerja sejak pembelian. Oke disini kalau ada kode pocer. Bisa dimasukkan disini. Nah disini karena saya tidak ada kita lewatkan saja. Kemudian kita pilih beli reksadana. Kita klik saja disini. Oke disini metode pembayarannya menggunakan OPPO. Nah disini total tanggihan 10 ribu. OPPO cash terpakai 10 ribu. Dan biaya layanan non rupiah. Artinya tidak ada biaya admin. Coba kita lihat semua. Apakah bisa menggunakan metode lain teman-teman. Nah bisa ya. Selain menggunakan OPPO kita bisa juga menggunakan metode lainnya. Disini banyak juga metode-metodenya. Ada link aja. Dan lain sebagainya. Oke disini saya menggunakan OPPO saja. Karena disini OPPO saya ada saldonya. Kita gunakan saja. Kita bayar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita masukkan. Security kode OPPO kita. Kalau sudah kita masukkan tinggal kita bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar ya. Pembayaranmu lagi diproses. Nah ini transaksi pembelian reksadana berhasil. Unit reksadana Anda akan masuk maksimum pada tanggal 14 Desember 2020. Di jam 11 WIB. Nah disini ada ringkasannya teman-teman. Oke disini kalau kita ingin berlangganan kita bisa disini. Detail langganan. Atau kita bisa masuk ke dashboard reksadana. Kita kembali ke dashboard saja ya. Nah disini total investasinya sudah 10.000 ya teman-teman. Yang kita barusan beli tadi. Tapi disini kita belum bisa untuk melihat keuntungan. Karena reksadananya baru masuk di kisaran 2 hari lagi. Oke jadi kita sudah bisa untuk melihat keuntungannya. Setelah reksadananya masuk teman-teman. Nah disini investasi aktif 10.000. Dan disini ada dana impian. Coba kita pelajar ya. Kita klik disini. Ayo nabung dan wujudkan targetmu dengan dana impian. Coba kita buat impian sekarang. Nah disini saya akan coba buat impian saya yaitu. Naik haji. Kemudian contoh. Target impian yaitu. 500 juta teman-teman. Nah kemudian minimal 50. Kemudian disini. Pilih portfolio investasi. Jadi disini cuma ada 2 ini teman-teman. Yang mandi di pasar uang dan silendra dana kas ya. Disini saya akan coba silendra dana kas. Kemudian kita pilih atur rencana impian. Oke. Kemudian cek lingkasan impian. Produknya itu terbatas. Disini cuma ada 2. Dan kita cuma bisa memilih di antara 2 tersebut. Tidak seperti yang di bibit maupun di Bukalapak. Seperti yang di video saya sebelumnya. Dan disini kita tidak bisa juga untuk melihat profil risiko kita. Mungkin ini baru ya teman-teman. Jadi fiturnya masih belum lengkap. Oke mungkin sekian saja video sekali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran investasi online lainnya. Itu ada di playlist youtube video saya. Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video. Sekian video sekali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.